Halo, Assalamualaikum Selamat berjumpa lagi teman-teman Nah teman-teman, di kesempatan kali ini Mbak Putri mau bagi-bagi resep Yang mungkin resep ini bermanfaat bagi kalian semua ya Nah, kalian bisa menyaksikan Seperti ini, ini benar-benar enak Sedap, cocok buat menurut keluarga tercinta kalian semua Kalian ingin tahu bahan apa Dan bagaimana cara masaknya Yuk ikuti terus video Mbak Putri sampai selesai ya Sambil menonton video Mbak Putri pastikan juga Tekan tombol yang ada di bawah video ini Subscribe, like, komen, share Dan tombol notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mbak Putri Nah, kalian sudah siap teman-teman Yuk kita ke dapur bersama-sama Melihat bagaimana cara Mbak Putri Memotong labu siam yang secantik ini Let's go teman-teman Nah teman-teman, inilah bahan-bahan Yang dipakai oleh Mbak Putri Untuk memasak menu Tomis labu siam Petai dan udang epi Atau udang kering ya Nah ini, pastikan semua bahan sudah dicuci bersih dulu Baru kita potong dan kita masak sesuai dengan selera ya Nah, kalau kalian ingin tahu bahan yang belum dicuci dan dipotong Silahkan simak video di bawah ini Nah, sekarang saya sebutkan satu persatu Biar kalian lebih jelas Nah, di sini ada lombok merah Yang sudah saya potong kecil-kecil Seperti ini ya teman-teman ya Nanti biar enak Terus ada petai Yang saya potong Saya pelan menjadi dua Terus ini ada epinya Yang sudah saya cuci juga Ini bersih sekali ya teman-teman ya Nanti biar tidak ada pasirnya ya Nah, terus masih ada juga Ini daun berambang Yang sudah dipotong Dan ini ada labu siam Yang saya potong Maaf teman-teman Tadi Mbak Putri memotongnya Videonya terhapus Dan ini alat yang dipakai oleh Mbak Putri Untuk memotong Seperti yang kalian lihat di video ini ya Ini adalah alat untuk memotong Biar ganti variasi Nah, inilah teman-teman Bahan pokoknya Yuk kita melihat bumbunya ya Sudah bumbu-bumbunya teman-teman Amat sangat simpel ya Nah, di sini Sudah saya siapkan Di sini ada bawang merah dan bawang putih Yang dipotong kasar Atau tipis-tipis Terus ini ada cabai rawit Ketika bahan ini nanti Akan saya blender kasar ya teman-teman ya Terus juga ada kecap asin Gunakan secukupnya Penyedap rasa Kalau kalian tidak suka Bisa di skip ya Ada garam Gula Dan minyak goreng Nah, teman-teman Inilah bahan dan bumbu Yang dipakai oleh Mbak Putri Untuk lebih jelasnya Silahkan cek di kolom deskripsi ya Yuk kita memblender bumbu Dan merebus labu siamnya Sebentar ya teman-teman ya Langkah selanjutnya Teman-teman Rebus air secukupnya Taruh sedikit minyak goreng Ya, seperti ini Terus taruh juga Satu sendok teh Garam Sesudah itu Masukkan Labu siamnya ya teman-teman ya Rebus sebentar Kira-kira hanya setengah matang saja Sesudah itu Angkat Tiriskan Untuk digunakan Nanti ya Langkah selanjutnya Teman-teman ya Ini labu siamnya Sudah diangkat Sama Mbak Putri Siapkan teflon lagi Taruh minyak ini Kira-kira 2 sendok makan ya Teman-teman ya Nah, seperti ini Pastikan Minyak sudah panas Baru kita masukkan Bumbu yang sudah Kita blender Kasar tadi ya Nah, seperti ini Nah, karena Ada lomboknya Atau cabai rawit Biar tidak bau menyengat Kita taruh dulu Satu sendok teh Gula pasir Sesudah itu Tunggu hingga layu Sampai Terbaik harun ya teman-teman ya Nah, sambil Menginggu dia Masukkan juga Lombok merah Yang sudah kita potong Pecil-pecil tadi Oke Tinggal layu Dan berbau harun dulu ya Nah, teman-teman Ini sudah layu Dan berbau harun Sekarang Masukkan Udang remut Atau epinya ya teman-teman ya Kita masukkan dulu Kita kumis bersama-sama Biar dia Matang ya teman-teman ya Bersama Petenya juga Nah, seperti ini Wah, harum banget Teman-teman ya Nah, dulu Siap Matang dulu ya Nah, teman-teman Kalau merasa petenya ini Sudah setengah matang Jangan matang ya teman-teman ya Kalau terlalu matang Tidak enak ya Seperti ini Tambahkan sedikit air Sedikit rasa Untuk menghancurkan Penyedak rasa Kecap asin Dan sedikit garam dulu Karena tadi Merebus laku siang Sudah kita kasih garam Dan sudah ada kecap asin Kita taruh sedikit dulu Aduk hingga rata Nanti kalian bisa tes rasa ya Teman-teman ya Nah, seperti ini Pastikan Semuanya sudah hancur Ya Kalau sudah seperti ini Masukkan pelaku siang Yang sudah kita Rebus tadi ya Teman-teman ya Nah, kita masukkan Kita aduk bersama-sama Wow, harum banget Seperti ini Kita aduk-aduk hingga rata Sampai benar-benar bumbunya Merasap ya teman-teman ya Wow Sedap banget teman-teman Seperti ini ya Jangan lupa Di iciti Sesuai dengan Selera kalian Masing-masing ya Nah, teman-teman Ini bumbunya Sudah benar-benar merasap Dan rasanya Sudah sesuai dengan Selera warga Bapak Putri ya Oh ya teman-teman Bapak Putri Minta maaf Tapi sebenarnya Ada tepung maizena ya Sayurkan sedikit Tepung maizena Seperti ini Ya Jangan terlalu kental Siramkan di sini Aduk hingga rata Untuk tujuannya Untuk melekatkan Bumbu Pada Bahannya ya Teman-teman ya Nah, seperti ini Kelihatannya Luket banget Dan enak ya Nah, seperti ini ya Kalau sudah Seperti ini Sudah campur Kelihatan Sedap banget Masukkan juga Tunggung-tunggungnya Aduk sebentar Terus Bisa Kita Kasikan ya Teman-teman ya Yuk Mbak Putri Kasikan dulu ya Nah, teman-teman Inilah hasil dari Mbak Putri Memasak Lapu siam Udam happy Dan petai Wah Rasanya benar-benar sedap Mantap Menambah Selera makan Cantik kan teman-teman Nah, teman-teman Sampai disinilah Resep dan video Mbak Putri Semoga resep dan video Mbak Putri ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan bisa menambah Catatan resep Di tengah-tengah Keluarga tercinta Kalian semua Terima kasih teman-teman Atas dukungan kalian semua Dan bagi teman-teman Yang baru menemukan Tentang Mbak Putri Mbak Putri ucapkan Selamat berkenalan Dan selamat bergabung Semoga kalian suka Dengan video-video Dari Mbak Putri Oh ya teman-teman Terima kasih pada teman-teman Yang sudah membantu Mbak Putri Share videonya Mbak Putri ucapkan Terima kasih Semoga kalian sehat Wa afiat Tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Dan diberikan Kesuksesan yang kemilang Terima kasih teman-teman Sampai berjumpa Di video Mbak Putri Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh